Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center Ibadah Kebangunan Rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan, api roh kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati siaran tunda ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuh tanganmu, Bapak Ibu Saudara, katakan, Aku adalah kebenaran Bapak di dalam Yesus. Sama-sama. Amin Ketika engkau berkata Aku kebenaran Bapak di dalam Yesus Hidupmu tersembunyi di dalam Yesus Itu bukan saja membuat iblis takut kebetahan Karena dia tidak bisa menjamah engkau Tetapi itu juga menyenangkan hati Bapak Karena engkau menghargai pengorbanannya Terima kasih Kami siap diberkati dalam nama Yesus Yang siap diberkati berkata Amin Keputangan paling meriah Lebih meriah lagi katakan shalom Silahkan duduk saudara Amin Saya tidak punya waktu panjang malam ini Walaupun bahan khutbah panjang Tapi saya mau sampaikan mungkin setengahnya saja Tolong langsung judul khutbah malam ini adalah Bapak selalu memberi yang baik Boleh kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Boleh lebih keras lagi Iya Saudara Seperti khutbah saya kemis kemarin Musik boleh Saudara Shalom, shalom Tolong lihat saya Yesus Selalu panggil Yang di atas itu Bapak Dia gak pernah panggil Nama Dia gak pernah panggil Elohim Yahweh atau Yahweh Adonai Gak pernah Selalu dia Selalu dia Memanggil Tuhan itu Bapak Saudaraku Anda boleh baca kitab Injil Matius Markus Lukas Yohanes Yesus selalu Panggil Bapak Sekalinya Dia panggil Tuhan Itu ketika Dia mau mati Di kayu salib Kira-kira jam 3 Berarti udah 6 jam Tergantung di kayu salib Yesus panggil Eli Eli Lama Sabatani Tuhanku Tuhanku Kenapa engkau Tinggalkan aku Untuk pertama kali Dia panggil itu Tuhan Gak pernah dia panggil Tuhan Selalu dia panggil Bapak Kenapa Saudaraku Dia gak panggil Bapak Tapi kok panggil Tuhan Ketika mau mati Di kayu salib Sebab ketika Dia mati Di kayu salib Saudaraku 6 jam Dia tergantung Bukan kuatnya Paku Yang menahan Tubuh Yesus Tapi kuatnya Kasih dan cintanya Kepada kita Itu yang membuat Dia tidak turun Bisakah dia turun Dia bisa Dia Tuhan Bisakah dia panggil Tentara surga Untuk membebaskan dia Dari hukuman salib Bisa Tapi dia tetap Memilih Taat Mati Di kayu salib 6 jam Tergantung Dari jam 9 pagi Sampai jam 3 petang Untuk Saudaraku Memenuhi Nubuatan Bahwa dia adalah Korban Pagi Dan korban Petang Untuk pertama kalinya Dia panggil Bapaknya Itu Tuhan Dia gak panggil Lagi Bapak Kenapa Sebab saat Di kayu salib Hubungan Yesus Sebagai putra Dan Allah Sebagai Bapak Terputus Supaya Bapak Ibu Saudara Dan saya Diperdamaikan Dan kita Boleh Memanggil Tuhan Itu Bapak Amin Saudara Allah Memalingkan mukanya Kepada Yesus Ketika mati Di kayu salib Supaya Allah Menghadapkan Wajahnya Kepada Saudara Pak Bu Dasar ini Saya mau Khotbahkan Hari Minggu Nanti Tapi saya Mau khotbah Malam ini Dari Matius Kita Lihat Adakah Seorang Daripadamu Yang memberi Batu Kepada Anaknya Jika Ia Minta Roti Atau Memberi Ular Jika Anak Itu Minta Ikan Next Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Mu Yang Di Surga Ia Akan Memberikan Yang Baik Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Boleh Baca Ayat Sebelasnya Terakhir Dua Tiga Ia Akan Memberikan Yang Baik Kepada Mereka Yang Meminta Kepadanya Saudaraku Berkali-kali Yesus Mengenalkan Tuhan Tuhan Itu Sebagai Bapak Maka Bapak Ibu Lihatnya Gak Pernah Panggil Itu Tuhan Cuma Sekali Ketika Mau Mati Di Kayu Salim Supaya Kita Yang Gak Boleh Panggil Dia Bapak Kita Boleh Panggil Dia Bapak Maka Yesus Mengenalkan Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Yang Di Surga Amin Dengar Baik Baik Apalagi Bapak Yang Di Surga Buka Tangan Ia Akan Memberikan Yang Baik Boleh Tepuk tangan Buat Cantep Dulu Dia Selalu Memberi Yang Baik Saya Ingat Waktu Itu Saya Menggembalakan GBI Betani Di Indramayu Dan Anak Saya Sudaraku Revival Baru Umur Mungkin Dua Setengah Tahunan Sesuai Dengan Kemampuan Saya Saat Itu Saya Membelikan Mainan Kuda Kuda Di Cikampek Itu Sudara Di Pinggir Jalan Cikampek Itu Ada Kuda Kuda Saya Tahu Bahwa Dia Senang Itu Maka Sebagai Seorang Ayah Itulah Yang Bisa Saya Beli Dan Saya Enggak Sabar Untuk Melihat Anak Saya Bahagia Saya Enggak Sabar Ketika Saya Memberikan Mainan Itu Anak Saya Senang Dan Ketika Saya Melihat Dia Menerima Dan Dia Senang Itulah Kebahagiaan Saya Hal Yang Sama Pak Bu Jangan 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 Pihiran Bapak Mu Di Surga Menahan Berkat Buat Kamu Jangan Pihiran Bapak Mu Di Surga Senang Melihat Kamu Terpuruk Senang Melihat Kamu Sakit Senang Melihat Kamu Tidak Maju Senang Melihat Kamu Stagnan Kita Yang Jahat Saja Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Buat Anak Kita Kebahagiaan Anak Anak Saya Waktu Kecil Saya Lihat Itulah Kebahagiaan Orang Tua Dan Ketika Kesakitan Dia Itulah Kesakitan Kita Ketika Anak Anak Saya Demam Panas Saya Tahu Pasti Itu Akan Berlalu Tapi Ketika Sudaraku Suhu Hampir 40 Dia Menangis Kesakitan Betapa Pedih Hati Seorang Ayah Maka Pak Bu Dengar Tuhan Kasih Anak Anak Buat Kita Supaya Kita Bisa Mengerti Gambaran Hubungan Kita Dengan Allah Itu Seperti Anak Dengan Bapak Bapak Dengan Anak Maka Bapak Ibu Anda Yang Masih Muda Muda Mungkin Belum Mengerti Karena Anda Anak Satu Kali Ketika Anda Jadi Seorang Ayah Satu Kali Ketika Anda Jadi Seorang Bapak Anda Akan Mengerti Bahwa Kebahagiaan Anak 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 Dan Bapak Nggak Sabar Melihat Kamu Bahagia Bapak Nggak Sabar Melihat Kamu Berhasil Bapak Nggak Sabar Melihat Kamu Diberkati Jangan Punya Pikiran Bapak Menahan Berkatmu Jangan Punya Pikiran Bapak Mengirimkan Penyakit Kepadamu Untuk Engkau Belajar Percaya No Jangan Punya Pikiran Bapak Mengirimkan Bade Untuk Menguji Imanmu No Maka Ketika Bade Menerpa Praun Dimana Tuhan Yesus Berada Yesus Nggak Berdiri Dan Berkata Murid Murid Tuhan Bapak Ijinkan Ada Bade Supaya Kamu Tabah Supaya Kamu Kuat Kekuatan Kita Bukan Karena Bade Kekuatan Kita Kita Karena Ada Roh Yang Ditaruh Di Dalam Hati Kita Amin Hal 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 Saya ingat Ketika Harvest Saudaraku Saya Beliin Helikopter Helikopteran Dia Terima Itu Dia Senang Sekali Dia Suka Cita Sekali Dia Main Pakai Remote Dan Puji Tuhan Sampai Satu Jam Nabrak Nabrak Rusa Saudara Tapi Ketika Dia Suka Cita Ketika Dia Bahagia Itulah Suka Cita Seorang Ayah Bapakmu Di Surga Hari Ini Dengar Suka Citanya Adalah Ketika Engkau Bersuka Cita Dengan Pemberian Yang Baik Dari Tuhan Selalu Ada Pemberian Yang Baik Maka Saudaraku Minta Allah Maka Kamu Akan Menerima Bapak Mana Di Antara Kamu Yang Memberikan Batu Jika Anaknya Minta Ikan Memberikan Kalah Jengging Jika Anaknya Minta Roti Jadi Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Baik Terlebih Bapak Yang Di Surga Lampilkan Tangannya Dia Akan Memberikan Yang Baik Kepadamu Amin Dengar Baik Baik Bapak Tidak Memberikan Penyakit Saudara Maka Cara Kita Memandang Kenapa Yesus Dari Sini Kita Mengerti Kenapa Yesus Sudaraku Selalu Memanggil Dia Bapak Kenapa Yesus Memperkenalkan Tuhan Itu Kepada Kita Sebagai Bapak Orang Kristen Masa Kini Action Action Panggil Tuhan Saudaraku Yahweh Memang Betul Bahasa Ibraninya Yahweh Tapi Orang Yahudi Asli Itu Saudaraku Tulis Yahweh Itu Enggak Sempurna Dia Hanya Tulis Yahweh Supaya Enggak Bisa Dibaca Yesus Enggak Pernah Panggil Alahnya Itu Yahweh Sekali Dia Panggil Ketika Dia Mau Mati Eli Eli Lama Sabadani Kenapa Alahku Alahku Kenapa Meninggalkan Aku Dosa Kitalah Yang Membuat Hubungan Bapak Dengan Putranya Terputus Supaya Kita Boleh Memanggil Dia Ya Abah Ya Bapak Roma 8 Ayat 15 Sebab Roh Yang Kamu Terima Tidak Membuat Kamu Menjadi Hamba Supaya Kamu Takut Lagi Hamba Itu Takut Budak Tetapi Roh Yang Kamu Terima Menjadikan Kamu Baca Sama Sama Anak Anak Alah Di Dalam Roh Itu Kita Berseru Baca Sama Sama Roh Itu Bersaksi Bersama Roh Kita Lebih Kelas Lagi Bahwa Kita Anak Anak Alah Tepuk Tangan Buat Alah Kita Boleh Lebih Meriah Lagi Buat Tuhan Yesus Hal Alleluia Amin Amin Jadi malam ini Saudaraku Dengan Hiduplah Dalam Kasih Karumia Tuhan Di Kayu Salib Alam Memalingkan Mukanya Hal Yang Paling Menyakitkan Yesus Bukan Ketika Tangannya Dipaku Bukan Ketika Kakinya Dipaku Bukan Ketika Ditergantung Di Kayu Salib Tetapi Ketika Hubungan Bapak Dengan Anak Terputus Sendirian Kesepian Pedih Bapak Memalingkan Mukanya Gak Mau Nengok Untuk Supaya Bapak Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Hari Ini Punyai Pemikiran Dan Percaya Bapak Menghadapkan Wajahnya Kepada Saudara Kepada Saudara Kepada Saudara Dan Saya Dan Artinya Ketika Bapak Menghadapkan Wajahnya Ini Bicara Kasih Karunia Dia Dia Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Menyinarimu Dengan Wajahnya Serta Memberimu Kasih Karunia Dia Menyinarimu Dengan Wajahnya Dan Memberimu Dame Sejahtera Angkat tangan Saudara My Disa Is My first love is you My soul longs for you Jesus Sekali lagi My first love is you My soul longs for you Jesus Hari ini Bapak mau Anda tahu Dia bukan Bapak jenis Yang ingin melihat Anda sakit-sakitan dan lemak Dia bukan Bapak yang jenis Ingin melihat Anda kekurangan dan miskin Lalu dia bukan Bapak yang ingin melihat Anda terus ada dalam kesusahan dan kesedihan Jadi jika kamu yang jahat saja mengharapkan yang baik terjadi buat anak-anakmu Jadi jika saya yang jahat saja mengharapkan kesembuhan buat anak saya terlebih Bapakmu yang di surga Malam ini apapun penyakitmu Malam ini ketika engkau tahu Dia Bapak yang saudaraku rindu engkau hidup dalam kesehatan ilangi Dia Bapak yang rindu melihat karena apa? Bahagiamu adalah sukacitanya Amin Amin Sukacitamu adalah sukacita dia Dan Bapak ingin memasuki dalam kebahagiaan saudara Seperti seorang ayah pengen melihat anaknya Dan berbahagia bersama-sama dengan anaknya Ketika Anda percaya ini Anda akan melihat ada kasih karunia yang dilimpahkan dalam kesehatanmu Dalam keuanganmu Bukan karena upaya kita Amin Amin Bapak mau malam ini Anda mengerti itu Bapak mau malam ini Harga untuk Anda bisa panggil dia Bapak Yesus rela Terbuang sebagai anak Harga untuk Bapak menghadapkan wajahnya kepadamu Yesus rela Allah memalingkan mukanya Supaya dia menghadapkan wajahnya kepadamu Saudara Ketika Saya salaman sama saudara Pak Nofian datang Shalom Pak Agong Shalom Pak Nofian Pak Ferry datang Shalom Pak Agong Shalom Pak Ferry Tapi ketika ada satu orang datang Shalom Pak Agong Saya melengos Itu kepedian buat dia Saudaraku Allah memalingkan mukanya Kepedian bagi Yesus Tapi Allah menghadapkan wajahnya Kepadamu Itulah kasih karunia Maka engkau akan melihat Mulai hari ini Kasih karunia Bukan karena upayamu Ketika engkau mengenal Saudaraku Seiring dengan pengenalanmu Tentang dia Maka kasih karunia Dan damai sejahtera Dilipat gandakan kepadamu Amin Dia Bapak yang baik Yang gak pernah terlambat Menolong kita Boleh bagi berdiri Kris tolong ke depan Bagi berdiri Saya mau berdoa Dari tempat ini Buat saudara yang sakit Dimanapun saudara berada Letakkan satu tanganmu Di tempat yang sakit Saya mau berdoa Buat Bapak ibu saudara Yang masih hidup Dalam kekurangan Dan dalam utang Dari tempat ini Saya mau berdoa Buat saudara Saya percaya Bahwa Bapak kita Memberikan Kita Anak-anak Supaya kita memahami Hati Bapak Sukacita Bapak Adalah memasuki Sukacitamu Dan melihat Anda Berbahagia Terlepas dari Kekurangan Kekuranganmu Terlepas dari Kelemahan-kelemahanmu Engkau tahu Memberikan pemberian Yang baik Kepada anak-anak Anak-anakmu Terlebih Bapakmu yang di surga Dia akan memberikan Hal-hal yang baik Kepada saudara Yang meminta Kepadanya Apa yang mana Milih Anda pinta Kesembuhankah Pertolongankah Kemakmurankah Dengar Sukacita Tuhan Adalah memasuki Kebahagiaanmu Sukacitanya Adalah melihat Sukacitamu Kepergihannya Adalah melihat Engkau berdi hati Seperti seorang ayah Saya bisa merasakan Ketika anak-anak saya Menderita Sakit Menangis Saya ikut Menangis Kepada Tuhan Ketika anak-anak saya Bahagia Itulah Sukacita Itulah Sukacita saya Lampu boleh dipadamkan Biar Krisnaikan pujian ini Saudara berdoa Engkau yang butuh Kesembuhan Letakkan satu tangan Di tempat yang sakit Jika Saya seorang ayah Mengharapkan Kesembuhan Anak saya Sayang jahat ini Apalagi Bapamu yang di surga Tak pernah Tinggalkan Perbuatan Tanganmu Yesus Kau lah Pencintaku Amin Selain Rambutku Jatuh Engkau pun tahu Bapak ibu berdoa Kau seikutnya Yesus Kau pedulikanku Yesus Kau perhatikanku Takkan pendah Terlambah Pertolonganmu Amin Takkan pendah Terlambah Kau menjagaku Kau lah segala Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Sebab engkau Bapak yang tahu Terbaik Di dalam hidupmu Tak pendah Tak pendah Tinggalkan Tinggalkan Perbuatan Tanganmu Yesus Kau berhatikanku Kau berhatikanku Sama-sama Sama-sama Takkan pernah terlambat Bertolonganku Mari angkat tanganku Takkan pernah terlambat Takkan pernah terlambat Kau menjagaku Kau lah segala Jalannya Yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik Di dalam hidup Boleh tepuk tangan Buat Bapak yang baik Dan Bapak Melihat Sukacitamu Itulah Sukacitanya Sama-sama Katakan Tak pernah Tinggalkan Perbuatan Tanganmu Yesus Kau lah Pencintamu Setelah Ramputku Jatuh Engkau Buntam Yesus Kau Pedulikanku Yesus Kau perhatikanku Yesus Kau Perhatikanku Angkat tangan Takkan pernah Terlambat Bertolong Yang Kau Takkan pernah Terlambat Kau Menjagaku Mari dengan iman Percaya Kau 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 Sekalanya Yang Kau Perlu Di Setiap Jalanku Setelah Kau Bapak Yang Tahu Yang Terbaik Di Dalam Hidup Terlambat Haleluyah Takkan pernah Terlambat Bertolong Kau Menjagamu Takkan pernah Terlambat Kau Menjagamu Terlambat Tahu Kau Perlu Di Setiap Jalanku Sebab Engkau Bapak Yang Kau Yang Terbaik Di Dalam Hidup Haleluyah Takkan pernah Terlambat Bertolong Tidak kau pernah terlelah kau menjagamu Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu yang terbaik di dalam Bapak Ibu Saudara, sembuhlah engkau, paburlah engkau, tanda-tanda Tidak kau pernah terlelah kau menjagamu Kaulah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu yang terbaik di dalam hidupu Tidak kau pernah terlelah kau menjagamu Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Amin Tidak kau pernah terlelah kau menjagamu Tidak kau menjagamu Amin Amin Yang percaya Buka hati Dari Tuhan Dari Tuhan Amin Sama-sama Tidak kau Tidak kau menjagamu 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 Terbaik di dalam hidup Katakan sebab engkau Bapak Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Sekian lagi Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Haleluya Bapak tidak menyukai ketika engkau sakit dan kalah Itulah kesedihanmu adalah kesedihan Bapak Tuhan memberikan anak-anak kepada kita Untuk kita mengerti hati Bapak Malam ini ada begitu banyak orang-orang yang putus asa Yang online, on set dimanapun anda berada Dan engkau berpikir bahwa Tuhan memberikan pencobaan ini kepadamu Dengar Tuhan tidak pernah memberimu pencobaan Tidakal engkau dicobai oleh iblis atau oleh keinginan hatimu Pencobaan-pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Dia Allah yang setia Dia Bapak yang setia Dia akan memberikan jalan keluar Dengar Ketika saya melihat anak saya waktu kecil Dia menangis kesakitan gak bisa tidur Itulah juga kesedihan saya sebagai ayah Jika kamu yang jahat Mengharapkan kesembuhan buat anakmu Tuhan berkata kepada saya Terlebih aku Bapakmu yang di surga Ketika engkau terburuk Ketika engkau Bapak melihat anakmu yang terburuk Engkau pun sedih Terlebih Bapakmu yang di surga Malam ini Angkat tanganmu Percaya Beriman untuk apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib bagimu Hubungan Yesus dengan Bapak terputus Dia gak bisa lagi memanggil Bapak tapi dia panggil Eli, Eli lama sabatani Supaya hubungan kita dengan Tuhan Menjadi anak kepada Bapak Allah memalingkan mukanya Gak mau memandang Yesus Supaya Bapak menghadapkan wajahnya kepadamu Malam ini dengar Ada satu pribadi Yang menghadapkan wajahnya kepadamu Dan menyinarimu dengan wajahnya Memberimu kasih karunia Dan damai sejahtera Kalau engkau mengenal dia Bapak yang baik Engkau akan mengalami Kasih karunia dan sejahtera Dilipah-lipahkan bagimu Sesuatu yang tidak engkau upayakan Terjadi kesembuhan Keuangan Pemulihan Haleluya Kemurahan Tuhan mengalir Dalam bisnis Dalam pekerjaanku Haleluya Semua tangan paling meriah Buat tunggu Takkan pernah terlambat Bertolong kamu Takkan pada terlambat Kau menjagamu Terima kesembuhan Tuhan saya menjemukan Kau menjagamu Kau menjagamu Terima kesembuhan Tuhan yang menjagamu Amin Setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu Dan terbaik Di dalam hidup Mari siapkan rodi dan aku Berjagamu Takkan pernah terlambat Bertolong kamu Tuhan yang menjagamu Takkan pernah terlambat Kau menjagamu Kau lah segalanya Yang kuperlu Di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu Yang kebaik Di dalam hidup Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Sekali lagi akan kedua tangan buka tangan Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Bapak yang terbaik di dalam hidup Sejahatnya memberikan pada kami kasih karunia dan damai sejahtera Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Yang percaya ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata Inilah cawan perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Ambillah, minumlah menjadi peringatan akan aku Yang percaya ini darah Tuhan Yesus Ambil dan minum dalam nama Yesus Maikkan syukurmu kepada Tuhan Takkan pernah terlambat pertolongan Takkan pernah terlambat kau menjagaku Kau lah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Sebelum kita pulang, sekali lagi kita naikkan pujian ini Takkan pernah terlambat pertolongan Yang percaya berkata amin Takkan pernah terlambat kau menjagaku Yes Lord Kau lah segalanya yang ku perlu Di setiap jalanku Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Sebab engkau Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik di dalam hidup Sekali lagi Sebab engkau Bapak yang tahu Yang terbaik Takkan pernah terlambat Di dalam hidup Amin Terbaik di dalam hidup Kami percaya Suka cita kami Suka cita Bapak Kebahagiaan kami Kebahagiaan Bapak Kesedihan kami Kesedihan Bapak Oleh karena itu Kami tahu Bapak Tidak Mau kami bersedih Terpuruk Kalah Dan sakit Tapi Bapak mau Kami sehat Kuat Makmur Panjang umur Awet muda Diberkati Tuhan Amin Kami percaya itu Kami terima itu Sembuhlah engkau Terimalah Kesembuhan yang sudah Yesus berikan 2000 tahun yang lalu Di kayu salib Untukmu Terimalah pemulihan Terimalah kemakmuran Yang sudah Tuhan Berikan 2000 tahun yang lalu Bagimu In the name of Jesus Hallelujah Amen Terima kasih Sebagai tanda syukur Kami mau menyembah Tuhan Dengan harta kami Dan sebelum kami pulang Kami terima berkat Tuhan Tuhan memberkatimu Dan melindungimu Tuhan menyinarimu Dengan wajahnya Serta memberimu Kasih karunia Tuhan menghadapkan Wajahnya kepadamu Dan memberimu Damai sejahtera Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan Dan terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Bapak di surga Cinta kasih dari Tuhan Yesus Dan persekutuan yang manis Yang roh kudus Menyertai Memberkati engkau Dari sekarang Sampai selama-lamanya Yang percaya Diberkati sama-sama Berkata Amen Anda baru saja Mengikuti cuplikan Siaran tunda Ibadah World Revival Center Yang terjadi di hari Kamis Jauh lebih dasyat Dari apa yang Anda dengar Oleh karena itu Kami mengundang Anda Untuk hadir Dalam ibadah World Revival Center Setiap hari Kamis Bertempat di BTC Fashion Mall Lantai P1 Ruang Balarea Pukul 18.30 Dan bagi Anda Yang rindu didoakan SMS kami Di 0818 218 737 Untuk informasi hubungi 612-6088 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih atas Emang Sejuta Berkata Berkata J